Pengerjaan proyek Kampung Deret di kawasan Kapuk, Jakarta Barat terkendala cuaca. Curah hujan tinggi di Ibu Kota beberapa pekan terakhir mengakibatkan tenggat waktu penyelesaian menjadi molor. Sebelumnya, proyek Kampung Deret gelombang pertama ditargetkan rampung akhir Februari lalu, namun terpaksa dimundurkan ke bulan Maret. Musim penghujan diambil di Kampung Deret yang berdiri di Jalan Kebun Jahe, Kelurahan Kapuk, Cengkaring, Jakarta Barat. Sekitar 200 rumah dari 6 RT ikut program Kampung Deret. Tiap rumah harus memiliki ornamen betawi dan berhak. Atas bantuan 54 juta rupiah, syaratnya menyumbangkan setengah meter tanah untuk pelebaran jalan. Ada juga yang bagaimana ya, tergantung warganya juga. Namun dari awal semua daerah di depan aja. Cuman warga nggak tahu, jadi di belakang sampai ke belakang-belakang lah. Gitu. Jadi di belakang udah jadi, di depan pengen semua. Jadi awalnya nggak mau, tapi karena ngeliat akhirnya jadi mau ya Pak? Iya, dari awalnya nggak mau, udah jadi satu, semua mau. Sampai dari RT1 sampai RT20. Gelombang kedua kemungkinan ya alhamdulillah di Kampung ini berjalan, lancar. Ya repot, ya disamping repot juga ya. Emang udah begitu lah resikonya. Berarti berkorban dulu ya Pak? Ya berkorban, pasti berkorban. Kalau mengenai dari palingnya kan buka abangnya juga masalah tanah yang diambil sendiri, Mbak ini gimana, Mbak? Ya nggak apa-apa, kan diambil kebaikan juga. Biar lingkungannya bersih. Satu kan ditanamin pot, biar kekuatan rapi rumahnya gitu.